Ada beberapa legenda lokal Persebaya yang menjadi superhero bagi timnya, yang berjasa mencetak gol dan membawa Bajol Ijo juara. Salah satunya Reynal Pieters yang menjadi pahlawan saat Bajol Ijo juara Liga Indonesia musim tahun 96-97. Koko panggilan akrabnya mencetak gol ketiga, saat Persebaya mengandaskan Bandung Raya dengan skor 3-1 di Partai Puncak di Stadion Gelora Bung Karno, tanggal 28 Juli tahun 1997. Koko sukses mencetak gol pamungkas kemenangan usai mendapat umpan matang dari Jack Santiago. Perjuangan pria kelahiran Ambon, tanggal 11 Maret tahun 1974 pada laga final tersebut terbilang cukup berat. Karena Koko sempat terancam tak bisa tampil karena cedera tulang rusuk, saat Persebaya menekuk PSM Makassar dengan skor 3-2 di semifinal. Tapi, saya paksakan diri untuk tampil demi membawa Persebaya meraih gelar perdana di Liga Indonesia, cerita Koko. Sebelumnya, Koko merupakan pemain pon 96 Jawa Timur yang dilatih Rusdi Bahalwan. Tim pon jatim saat itu sukses menyabet medali mas. Pada tahun 97 Rusdi Bahalwan ditunjuk melatih Persebaya. Dan Koko pun diajak oleh Rusdi masuk skuad Bajol Ijo. Saya langsung menerima ajakan itu. Menjadi bagian dari tim besar seperti Persebaya adalah impian saya saat memutuskan merantau meninggalkan Ambon. Setelah musim itu, Koko menjadi bagian Persebaya saat menjadi runner-up musim 1999 dan semifinal pada 2001. Koko akhirnya meninggalkan Persebaya pada 2002 untuk mencari suasana baru. Ia pindah ke Persela Lamongan yang berkiprah di Divisi 1. Jadi kita semua harus terus ingat, ternyata ada penyerang lokal andalan Bajol Ijo yang mencetak gol, dan menjadi pahlawan saat menyabet juara Liga. Terima kasih telah menonton!